Klarifikasi RSUD Tanjung Balai Sumut, bayi lima bulan anak Carmilla Marpaung meninggal disebut diterlantarkan, selang infus tertempel di jenazah. Beredar video yang menunjukkan pasien di RSUD Dr. Tengku Mansyur, yang menyalahkan pelayanan sampai perawat lantaran anggota keluarganya meninggal. Berdasarkan informasi yang didapat, peristiwa itu terjadi pada Sabtu, tanggal 17 Februari tahun 2024 malam. Perekam serta pengunggah video tersebut ialah Ros Marpaung, selaku kakak dari Carmilla Marpaung yang bayinya berusia lima bulan meninggal di RSUD Tanjung Balai. Pihak keluarga Carmilla Marpaung tak cuma mempermasalahkan pelayanan rumah sakit, namun juga pihak rumah sakit dituding dengan sengaja tidak memberikan layanan ambulans bagi keluarga pasien, usai bayi dari Carmilla Marpaung meninggal dunia. Pihak keluarga Carmilla Marpaung terus berteriak histeris, serta terlihat tengah ditenangkan oleh seorang satpam. Ia terus meminta supaya perawat segera datang guna membukakan selang infus yang masih terpasang di tangan pasien. Kabak Tata Usaha RSUD Dr. Mansyur Kota Tanjung Balai Dr. Andrew Sitorus menyampaikan kronologi terkait viralnya video itu yang direkam oleh pihak keluarga pasien serta menyudutkan pelayanan rumah sakit. Pertama, kami mengucapkan belasungkawa atas meninggalnya pasien. Terkait video beredar viral itu, tentu kami sangat menyayangkan. Sebab, tidak benar pihak rumah sakit tidak memberikan pertolongan kepada pasien, ungkap Dr. Andrew. Dia menuturkan bahwa pasien yang merupakan bayi berusia lima bulan datang ke RSUD Tanjung Balai pada Sabtu, tanggal 17 Februari tahun 2024 dengan keluhan sesak nafas dan seketika diperiksa oleh dokter anak di UGD rumah sakit. Namun, setelah diperiksa si anak bukannya sesak nafas lagi, tapi sudah mengarah ke gagal nafas dan akan berhenti nafasnya. Karena itu, dokter anak langsung menyarankan untuk dirujuk ke Medan, ucap Andrew. Tetapi, pihak keluarga tak mau merujuk pasien untuk berangkat ke Medan, sampai akhirnya pihak RSUD Tanjung Balai menerima surat pernyataan tidak bersedia dirujuk dari keluarga pasien. Karena tidak bersedia dirujuk, kita lakukan penanganan maksimal, itulah pemasangan infus dan oksigen, dan kondisinya makin memburuk sore harinya. Disitulah baru keluarga bilang mau dirujuk, tutur Andrew. Untuk proses merujuk pasien itu, Andrew mengatakan bahwa tidak bisa dilakukan dengan cepat, lantaran pihak RSUD Tanjung Balai mesti menghubungi sejumlah rumah sakit di Medan, guna memastikan kesediaan tempat layanan kesehatan. Kan nggak mungkin langsung diberangkatkan sore itu juga. Kami tanya ke beberapa rumah sakit di Medan, banyak yang nggak bisa, hingga akhirnya mau maghrib itu ada rumah sakit yang bersedia, namun waktu mau persiapan dibawa, dirujuk ke Medan, pasien meninggal, imbuhnya. Situasi inilah yang bikin keluarga pasien marah, serta merasa anak mereka telah ditelantarkan, sehingga pihak Carmilla Marpaung merekam peristiwa itu, sampai seolah-olah pihak RSUD Tanjung Balai tidak memberikan layanan. Kalau waktu kejadian itu, si ibu itu marah-marah di sana. Iya siapa perawat kami yang berani mendekat, dia mau lepaskan selang infus, ibu itu sudah marah-marah bikin video, bahkan sempat ada kontak fisik. Makanya di posisi itu Satpam yang maju, ungkas Andrew.